Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Channel Youtube Lapa Merah Sumar Yonilumajang Bagaimana kabarnya Pemirsa? Baik-baik saja tentunya bukan? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin, amin, ya robbal alami Pemirsa, pada kesempatan kali ini Edisi hari Jumat, tanggal 18 November tahun 2022 Kembali saya akan update video atau review Tentang pesan-pesanan dari Pemirsa Yang setia memesan pada Pandi Besi Lapa Merah Sumar Yonilumajang Nah, pada kesempatan kali ini Pesan yang akan kita review adalah Datangnya dari Pemirsa kita Dari saudara kita Atas nama Saifuddin Zuhri Yang ada di Kabupaten Sarolangan, Jambi, Sumatra Assalamualaikum Mas Saifuddin Zuhri Bagaimana kabarnya Sarolangan, Jambi, Sumatra? Mudah-mudahan selalu damai ya Selalu bahagia dan sehat bersama keluarga Amin, amin, ya robbal alami Nah, ada pun Mas Saifuddin Zuhri yang ada di Sarolangan, Jambi, Sumatra Ini memesan pada Pandi Besi Lapa Merah Yaitu Celurit Pantuni ya Celurit Pantuni, Celurit yang terkenal di daerah Lumajang, Jawa Timur Kiri khas dari Lumajang, Jawa Timur Nah, untuk lebih jelasnya Agar Pemirsa tidak penasaran Langsung saja kita lihat bagaimana Bentuk bilah dari Pesanan Celurit Pantuni Dari Mas Saifuddin Zuhri Yang ada di Sarolangan, Jambi Nah, seperti ini dia Pemirsa Ini adalah penampakan Beserta sarung kulitnya Celurit Pantuni Kiri khas dari Lumajang, Jawa Timur Untuk lebih jelasnya Langsung saja kita buka ya Pemirsa Bagaimana kabilahnya ya Dan deskripsi dari Celurit Pantuni ini Kita bedah satu persatu ya Kita buka dulu Pemirsa ya Pelan-pelan ya Wow, sangat mantap sekali Bilaannya Pemirsa ya Sangat penculong ya Nah, ada pun untuk spesifikasi sendiri Bahannya kita gunakan adalah Dari bahan permobil pemirsa Dengan ketebalan Kurang lebih antara 5 mm Sedangkan bagian bilah terlebar Lebar ya dari Celurit Pantuni ini Adalah 4,2 cm Ini adalah bagian bilah yang terlebar Ada di bengkokannya Sebelah bengkokan ini Karena ini adalah model Pantuni Ini khas dari Lumajang Sangat mantap sekali ya Lengkungannya Ada pun untuk panjangnya sendiri Jadi, jika kita tarik garis lurus ya Ini sekitar 65-67 cm Sedangkan jika ditarik garis Mengikuti lengkungan ya Dari pangkal handle ke ujung bilah Ini sekitar 77 atau 80 cm ya Sangat mantap sekali Nah, untuk cincin yang kita usung adalah Cincin bulat pemirsa Untuk para produk tulit Pantuni ini ya Cincin bulat minimalis Tapi tetap memberikan kesan gaha dan ekspensif Pada produk tulit ini Sangat mantap sekali Nah, ada pun untuk handle-nya sendiri Yang kita gunakan adalah dari bahan kayu sono Kayu yang sangat kuat Dipakai untuk handle senjata tajam ya Kita kalau itu Rumah coklat mengkilap seperti ini Dengan motif ciri khas dari lapak merah Ada pun untuk handle sendiri Adalah handle model PT Lan yang mirsa Yaitu model seperti kepala burung Seperti ini ya Seperti kepala burung ini Kiri khas dari Pantuni Dan tembus gagang ya Nanti lepas dijamin Ante lepas ya Sangat mantap sekali Nah, ada pun untuk beratnya sendiri Kurang lebih sekitar 800 gram saja ya Sangat pintar setimun yang mirsa ya Dan sangat cepat jatuh pergelakan Nah, sangat mantap sekali Sangat mantap Ada pun untuk sarungnya sendiri Yang kita gunakan adalah dari bahan kulit sapi asli Pemirsa ya Ini kuat dan tebal ya Dengan kita semir warna coklat mengkilap seperti ini ya Dengan motif bunga matahari Ciri khas dari lapak merah Sangat mantap sekali Nah, ada pun untuk setiap pembelian unit dari lapak merah apapun itu Pasti akan kita kasih selalu tali Gantungan cantik seperti ini pemirsa ya Dengan tali warna hijau dan penang warna merah Ciri khas dari lapak merah Nah, saya kirim hari ini juga ya Buat masai Udin Zuhri yang ada di Sarolangan Jambi, Sumatera Mudah-mudahan selamat Sampai tujuannya tidak ada halangan apa-apa Dan mudah-mudahan masai Udin Zuhri merasa puas dengan hasil karya saya ini Nah, bagi pemirsa yang ingin memiliki unit seperti ini Ciri murid pantuni, ciri khas dari lumajang ya Bisa dibaca di deskripsi video Di situ sudah saya cantumkan nomor WA yang bisa dihubungi Dan juga beberapa toko online yang bisa dikunjungi oleh pemirsa sekalian Di antaranya ada Sopi Tokopedia juga ada Lazada juga ada Bukalapa juga ada Terserah pemirsa Mau memilih toko online mana yang dianggap pemirsa paling disukai Nah, pemirsa Sampai di sini dulu ya Sampai jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton